Oke Sobat Ronita, jadi kalau mau nge-press tepung, sorry, film PT, itu suhunya 155 ya, nanti cuma 10 detik aja. Jadi 10 detik aja, terus tunggu dingin, baru dicabut. Kalau udah bener-bener dingin, cabut, nah nanti baru dipress lagi, 155 tapi 3 detik aja, kayak gitu. Oke, ini kita press. Ingat, 10 detik atau maksimal itu 15 detik. Terus tekanannya juga yang biasa aja, yang paling soft aja, nggak usah kenceng-kenceng, kayak gitu. Nah, seperti ini, kalau sudah kayak gini, jangan langsung diangkat. Nah, dipindah dulu, didinginin, bener-bener dingin, baru nanti dilepas plastiknya. Karena ini jenis film yang dingin, memang nanti sih akan keluar yang jenis panas, yang bisa langsung dilepas, tapi untuk sementara ini belum ada. Jadi, didinginin dulu, bisa dipindah atau didinginin disitu, tapi enaknya dipindah, bagusnya ya, kayak gitu. Biar enak nyabutnya juga. Jika sudah dingin, baru dicabut pelan-pelan aja. Nyabutnya nggak usah kenceng-kenceng, dari ujung yang paling solid. Oke, jika sudah dicabut gini, kita press lagi. 155, tetapi 3 detik, atau maksimal 5 detik aja. Itu fungsinya untuk ngelemesin, atau untuk finishing dari proses pengepresan. Oke, ini suhu ya, 155, dan pastikan, kalau ininya sudah ada teflon, atau anti lengket, itu kamu bisa langsung press. Tapi, kalau misalkan mesin press kamu yang lama, yang belum ada teflonnya, ini dikasih tatakan dulu, misalkan kayak bekas laminasi, atau pokoknya anti panas lah. Oke, karena kita sudah ada, langsung press. Ingat, cuma 3-5 detik, nggak usah lama-lama. Udah, set. Nah, ini yang paling penting lagi, setelah gini, langsung di tarik-tarik dikit, jadi biar hasil, nah, kayak gitu. Jadi, biar apa tuh, hasil sablonannya itu, lebih lemes, gitu. Oke, ini sudah selesai. Atau bisa, masukin, tangannya masukin, nah, kayak gitu, biar rata, dua-duanya masukin, dua-duanya di tek-tek gitu. Terus. Terus. Nah, kayak gitu, itu lebih, biar dia, hasilnya lembut, ya. Jadi, ini, udah selesai, udah aman, cek lagi sih, takutnya misalkan ada yang kurang, atau apa, kayak gitu. Cuman, ini harusnya udah aman. Nah, oke, itu adalah teknik nge-press. Ini, Sar. Ya. Lembut. Lentur. Cuma, mbak, ditarik-tarik, mbak. Cuma, tarik-tarik. Nah, inilah, ini yang agak, agak, ini. Ini yang dinamakan plastisol. Ya, jadi, teman-teman, dia hasilnya enak, lembut, mirip kayak plastisol. Hasilnya. Ya.